Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Samsudin Syaroni Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Electronic Fuel Injection Kita akan membahas pada pokok bahasan Yaitu cara mendiagnosa Electronic Fuel Injection Kemudian bagaimana cara pengukuran sensor Electronic Fuel Injection Nah, disini terlihat pada gambar Ada gambar realnya ya Komponen sistem Electronic Fuel Injection Yang pertama ada Fuse Sibling Kemudian ada Fuse FV Kemudian ada Ekyman Relay Ada Pump Relay Ini pompa bahan bakar relaynya ya Kemudian ada Mill ya Atau Mal Function Indicator Lamp Yang ada di dashboard mobil Kemudian ada Fuel Pump Atau pompa bahan bakar Kemudian ada PPTI Control Atau ini sensor OCV ya Oil, valve, control, jadi PPTI Kemudian ada coil per busi Jadi kalau ini ada 4 ya Karena ada 4 silinder Kemudian CMP sensor Kemudian ada CKP sensor Ada Injector Ada ISC Ya Disini ada IAT sensor Air Temperature Kemudian ada Manifold Absolute Pressure Sensor Kemudian ada Engine Coolant Temperature Sensor Ada Troutal Position Sensor Kemudian ada Oxygen Sensor Ya Kemudian ada Knocking Sensor Ya Ini tulisannya tertutup Nah Itu adalah komponen dari Electronic Fuel Injection Nah disini Terdiri atas Dua bagian ya Disini ada gambar disini Ada yang Termasuk sensor Dan ada yang termasuk Aktuator ya Jadi kalau di Electronic Fuel Injection itu ada 3 Yang pertama sensor Aktuator Kemudian SU Ya ECU Atau ECM Nah Ini Termasuk sensor nih ya Yang tadi sensor-sensor Ini sensor 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 semua Nah Injector ini termasuk dalam kategori Aktuator Nah Yang ini Juga termasuk aktuator Koil Ya Kemudian VVT control juga termasuk aktuator Nah Yang ini Ini komponen kristikan Ini komponen kristikannya Seperti itu Nah ini diagram Dari sistem B Nah ini tadi Saya bilang Ini sensor Semuanya ya Kemudian disini ada ECU sebagai prosesornya Ya Sebagai prosesornya Kemudian disini aktuator Nah Jadi Sensor itu adalah komponen yang Tugasnya adalah Membaca data Kerja dari engine Ya Jadi data kerja dari engine itu Dibaca oleh sensor Kemudian data kerja tersebut Dikirimkan ke ECU Ya Ini terhubung ke ECU Jadi setiap sensor itu Mengirimkan data Ke ECU Datanya ini berupa Tegangan listrik Biasanya Ya Kemudian Dari ECU Data tersebut Diolah Nah Sehingga nanti ECU Bisa memberikan program Perintah Kepada aktuator Ya disini termasuk Kalau di sistem EV itu Ada injektor Ya Kalau di sistem pengatuan itu Ada igniter Immersion coil Dributor Spark flux Kemudian ini ada ISC Idle speed control Ya Kemudian ada EGR Ini untuk sistem Pembuangannya Ya Ini engine Gas Resirculation Ya Kemudian ada Other engine system Ya Ada Turbo Atau yang lainnya Nah disini juga Termasuk Check engine lamp Termasuk aktuator Ya Nah nanti ECU ini Juga akan terhubung Ke baterai Diagram Kerja dari Electronic fuel Injection Nah ini skemanya Ya Jadi Engine Control unit ini Ya Terhubung Dengan Seluruh sensor Kemudian Dari keselikannya Itu disuplai langsung Dari Baterai Nah ini Dari baterai Terhubung ke Fuseable link Ke Fuse Kemudian ke Kontakt Ke relay Jadi nanti Ada yang langsung Juga Dari Fuse ini Langsung Masuk ke Apa ECU Nah Lokasi Komponen Ini Ada Gambar Mobil ya Disini bagian Engine nya Nah Engine ini pasti Dilengkapi dengan Sensor Sensor Kemudian Di bagian sini Ada Fusebox Ya Kemudian Disini Ya Disini ada Bagian Sensor Nah Di belakang sini Adalah Tengki bensin Nanti di Tengki bensin Ini biasanya Dilengkapi oleh Fuel pump Pumpah bahan bakar Nah ini Bagian kabin Di bagian kabin Disini Ada fusebox nya Juga Fusebox itu Letaknya ada yang Di bawah dashboard Ada yang Di Kapusin Nah Di bawah sini Ada Data link Konektor DLC Data link Konektor Ini adalah sebagai Konektor Apa Scan tool Untuk terhubung Dengan ECU Jadi kalau kita Ingin membaca Data pada ECU Kita Dapat Menghubungkan Scan tool Dengan issue Melalui DLC DLC ini Data link Konektor Nah ini Bentuk Bentuk dari Pin Data link Konektor Untuk yang Sekarang itu Ada 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 tiga macam E8 E8 E9 E10 Tapi yang terupdate Itu Dia sudah Jenis OBD2 Nah ini OBD2 Lokasi OBD2 Dan Fuse EP Jadi Lokasi Data link Connector Tadi Adanya Di Apa Namanya Adanya Di bawah Dashboard Engine Dashboard Mobil Dashboard Mobil Ini data link Connector Dia ada 16 Pin Di sini Nomor 4 Itu Terminal E Ini Terminal SIG Kemudian Terminal SIO Kemudian Yang nomor 16 Ini adalah IG Nah ini Periksa data DTC Jika tidak Menggunakan Scan tool Karena Ini kan Nantikan Dihubungkan Dengan Scan tool Nah bisa juga Kita Memeriksa Sistem Evi Tidak Menggunakan Scan tool Menggunakan Kabel Jumper SST Yang Dihubungkan Antara Terminal E Dengan Terminal E Fit Terminal 4 Dan Terminal 12 Itu Kalau Misalkan Tidak Menggunakan Scan tool Nah Di ruang Mesin Di Cup Mesin Ini Di dalam Fuse Box Letak Evi Fuse Adanya Di sini Nanti Kalau Misalkan Dilihat Dari Tutup Kan itu Ada Tutup Fuse Box Dibuka Nah Di situ Ada Gambar Informasi Letak Fuse 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 Di sini 15 Amper Nah Kemudian Ini Tadi Bapak bilang DLC Terletak Di bawah Setir Di Dashboard Mobil Nah Ini Tempat Dihubungkannya Dengan Scanner 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 Nah DLC Ini Ini Gambar Diagram DLC Dengan SCM Jadi Yang terhubung Dengan SCM Itu Di Terminal 2 DL Ini Scan Tool Request Arahnya Dua arah Ini Scan Tool Request Ke arah DLC Ke SCM Kemudian Baliknya Juga Dua arah SCM Sebagai Responnya Jadi Ini Dua arah Kemudian Dari Terminal 4 Atau E1 Dia terhubung Ke Terminal E1 Dari SCM Kemudian Dari Terminal 5 Atau E2 Dia terhubung Dengan E2 SCM Nah Di SDL Ini Tadi Bapak Sudah Bilang Jadi Ini Menerima Serial Data Ketika Diminta Mentransmisikan Dari Scan Tool Dan Juga Memberikan Memberikan Data Juga Dari Scan Tool Ke SCM Jadi Dua arah Dari SCM Ke Scan Tool Dari Scan Tool Ke SM Juga Bisa Nah Terminal W Ini Yang Terhubung Dengan Mal Function Indikator LEM Oke Jadi Kalau Cara Menggunakan Scan Tool Menggunakan Cara Mendiagnosa Sistem Evi Menggunakan Scan Tool Sebelum Melakukan Pemasangan Seperti Ini Langkah Pertamanya Adalah Pastikan Baterai Atau Acu Mobil Dalam Kondisi Prima Di Antara 12V Sampai Dengan 14V Jika Di Bawah Standarnya Maka Terlebih Dahulu Harus Dicarge Terlebih Dahulu Sampai Dengan Voltasenya Memandai Sesuai Dengan Standar Nah Yang Kedua Ketika Memasang Scan Tool Ini Yang Harus Diperhatikan Adalah Tadi Dia Kondisinya Off Dulu Ketika Dipasang Untuk Memastikan Keamanan Setelah Dipasang Kunci Kontak Dionkan Kunci Kontak Dionkan Jadi Tidak Perlu Hidup Juga Mesin Kecuali Kita Ingin Membaca Data Aktual Mesin Ketika Bekerja Nah Dan Juga Tidak Perlu Menginjak Pedal Karena Ketika Kita Menginjak Pedal Itu Akan Mengganggu Pembacaan Data Dan Juga Kondisi AC Sebaiknya Off Karena Kita Ingin Membaca Data Engine Yang Bekerja Secara Real Tidak Terganggu Dengan Beban AC Seperti Nah Kemudian Setelah Terpasang Biasanya Kita Memilih Menu Namanya Adalah Read Read DTC Read Diagnostic Trouble Code Mungkin Sebelum Dari Situ Kita Harus Memilih Di Menu Scantul 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 Merak Mobilnya Tahun Masukkan Vehicle Information Number Jadi Itu Prosedur awal Seperti Biasa Kemudian Kalau sudah Masuk ke Menu Utama Dari Scantul Itu Kita Memilih Read DTC Read DTC Tapi Sebelum Memasuk Read DTC Kita Terlebih Dahulu Menghapus Irres DTC Supaya Memastikan Mengkosongkan Memori Kerusakan Yang Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Alat Sudah Dipakai Di Mobil Yang Sebelumnya Sudah Kosong Terlebih Dahulu Jadi Tidak Terbaca Di Mobil Yang Baru Akan Discan Kemudian Setelah Dihapus Baru Read DTC Jadi Yang Pertama Setelah Dihubungkan Irres DTC Kemudian Read DTC Nah Ketika Sudah Di Read DTC Ketika Ditemukan Sensor Yang Rusak Atau Bagian Yang Rusak Misalkan Disebutkan Manifold Absolute Pressure Rusak Nah Itu Nanti Akan Tertulis Disitu Jadi Terbaca Di Read DTC Nah Ketika Sudah Ditemukan Kerusakannya Langsung Dicari Sensor Letaknya Dimana Berdasarkan Buku Manual Jadi Kita Buku Manual Letaknya Dimana Ditemukan Bendanya Baru Di Perbaiki Seperti Itu Nah Jadi Saya kira Seperti Itu Jadi Yang Pertama Adalah Read DTC Fungsinya Adalah Read DTC Nah Tadi Ini Tampilan Ketika Kurang DTC Terbaca Ini Contohnya Adalah Pressure Sensor Signal Atau Intake Temperature Sensor Nah Ini Ada Tiga Sensor Yang Terbaca Rusak Nah Ketika Sudah Sudah Ditemukan DTC Yang Dilakukan Adalah Kita Cek Lagi Apakah Ada Kerusakan Apakah Ada Kesalahan Membaca Pastikan Sistem Yang Kita Pilih Sistem Evi Jadi Tidak Perlu Semuanya Kita Clear Lagi DTC Sekali Lagi Kemudian Pilih Sistem Evi Nah Jadi Mungkin Harus Dua Kali Kita Ngebaca DTC Supaya Hasil Pembacaannya Itu Tidak Meleset Lebih Akurat Jadi Untuk Mengkonfirmasi Trouble Fenomenanya Jadi Harus Diclear Lagi Kemudian Dibaca Lagi Kemudian Nanti Kita Lihat Buku Manual Ya Seperti Tadi Disini Pressure Sensor Signal Kita Cari Di Buku Manual Pressure Sensor Signal Dimana Nah Ini Tampilan Testernya Ini Injektor IGN Knock Ada Sirkuit Tekanan Disini Sirkuit Tekanan Ya Kodonya Seperti Ini Ini Di Buku Manual Di Bagian Diagnostik Nah Area Gangguanya Dicari Ya Nah Disini Ada Dua Kemungkinannya Yang pertama Adalah Sirkuitnya Atau Kabel-kabelnya Ya Bisa terjadi Open atau Short Sirkuit Ya Conflat Di dalam Kabel Dari Sensor Tekanan Kemudian Bisa juga Sensor Tekanan Yang Sudah Tusat Nah Ini Tandanya Adalah Milnya Menyala Memorinya Tersimpan Di DTC Nah Nanti Cara Memperbaikinya Ada Di Halaman MT37 Nah Jadi Kita Selalu Melakukan Perbaikan Itu Berdasarkan Buku Manual Kita Coba Ya Ini Untuk Trouble Code Yang Lainnya Juga Ada Jadi Buku Manual Nah Nanti Ini Kita Kalian Berpatukan Pada Ini Jadi Banyak Ini Baru Satu Contoh Untuk Diagnosa Tadi Kerusakannya Adalah Di Sensor Tekanan Nah Contoh Metode Perbaikannya Adalah Disini Hukuman Wall MT37 Ini Tidak Ada Jadi Contoh Untuk Di Apa Apa Ini Temperatur Udara Misalkan Kerusakannya Itu Adanya Di Temperatur Sensor Temperatur Udara Intech Nah Terbatanya Misalkan Nah Dibuka Di Buku Manual Ada Prosedur Pemeriksaannya Ini Ada Prosedur Pemeriksaan Sensor Temperatur Udara Intech Disini Ada Gambarnya Juga Bagaimana Cara Memeriksanya Disini Menggunakan Ommeter Jangan lupa Dikalibrasi Terlebih dahulu Dan Disini Ada Dua Terminal Terminal Satu Dan Dua Nah Hubungkan Pester Antara Satu Dan Dua Kondisi Spesifikasinya Gini Jadi Ketika Diukur Kita Bandingkan Hasil Ukur Tersebut Dengan Spesifikasinya Nah Jika Tidak Sesuai Berarti Artinya Not Good Nah Not Good Disini Ada Tidak Ganti Sensor Temperatur Udara Intech Nah Pastikan Terlebih dahulu Jalur Dari Sensor Tersebut Sudah Baik Jadi Ada Listrik Yang Masuk Kesini Tidak Ada Kerusakan Di Jalur Pengkabelannya Kalau Pengkabelannya Sudah Baik Sensor Diukur Juga Tidak Sesuai Standar Berarti Hasilnya Adalah Not Good Dan Harus Diganti Sensor Nah Kalau Misalkan Yang rusak Setelah Di Scan Tool Di Reap DTC Ditemukan DTC Adalah Camself Timing Oil Control File Atau OCV Nah Gambarnya Seperti ini Cara Memerisanya Prosedurnya Disini Sensornya Ada Dua Terminal Juga Satu Dan Dua Yang Satu Plus Yang Dua Min Nah Ometernya Di Hubungkan Kesini Cara Menghubungkannya Juga Ada Disini Hubungkan Kabel Positif Di Kabel Positif Plus Yang Warna Merah Dari Ometer Ya Ke Terminal Satu Dan Kabel Negatif Dari Ometer Ke Terminal 2 Nah Kondisi Spesifikasinya Hasil Pengukuran Tersebut Dibandingkan Dengan Kondisi Spesifikasi Jika Ternyata Sesuai Artinya Not Good Berarti Harus Diganti Sensor OCV Kira-kira Seperti Itu Ini Gambar Dari Tabel Di Buku Manual Bagian Bagian Kode Kode DTC Nanti Tinggal Dicari Berdasarkan Hasil Penemuan Read DTC Di Scan Tool Tidak Kira Seperti Itu Ini Untuk Sensor Position Camp Safe Kebanyakan Di pengukurannya Menggunakan Multitester Ini juga Diukur Menggunakan Ometer Di terminal Satu Yang plus Terminal Dua Yang min Dihubungkan Spesifikasinya 950 Sampai 1250 Ohm Pada 20 derajat Celsius Jika tidak Sesuai Dengan spesifikasi Ganti sensor Sensor Posisi Crank Safe Juga Seperti Itu Ada Dua terminal Hasil Pengukurannya Dibandingkan Dengan Kondisi Spesifikasi Jika Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Ganti Sensor Sensor Heat Oksigen Ini ada Empat terminal Nah Dihubungkan Dalam Dua kondisi Yang pertama Terminal 1 Dan Terminal 2 Spesifikasinya Sekian 11,7 Sampai 15,5 Nah Yang Kondisinya Kedua Terminal 2 Dengan Terminal 4 Nah Ini Spesifikasinya 1 Mega Ohm Lebih Bila tidak Sesuai Ganti Sensor Idle Speed Ya Pemeriksa Ini ada Empat terminal Di terminal 1 Dan terminal 3 Kondisinya Apa Pengukurannya Ada 2 kali Terminal 1 Dan terminal 3 Terminal 2 Dan terminal 4 Lihat Spesifikasinya Hasil ukurnya Dibandingkan Nah Ini Agile Speed Ini Selain Pengukuran Seperti ini Kalau misalkan Dia Kondisinya Apa Hasil ukurnya Sesuai Spesifikasi Dia juga Sangat berpengaruh Ketika Kotor Jadi kalau Idle Speed Kotor Pembacaannya Tidak sesuai Tidak Ngaco Jadi data Yang dikirim Ke SCO Itu Tidak akurat Makanya Kalau ini Kotor Idle Speed Kotor Itu bisa Pengaruh Keputaran Mesinnya Jadi Tidak Stabil Putaran Idle Tidak Stabil Jadi Ini juga Harus Dibersihkan Setiap Komponen Yang Dilepas Itu Harus Dibersihkan Menggunakan Cleaner Cairan Cleaner Nah Sensor Tekanan Absolute Ini Kalau yang ini Yang tipe Tiga Jadi kalau yang Avanza Itu Tiga Kalau tadi kan Dua terminal Itu beda Tipe mobil Ini Untuk Avanza Itu ada Tiga terminal Untuk Manifold Absolute Pressure Ini Yang dihubungkan Antara Terminal Tiga Dan Terminal Satu Tantarnya Segini Nah Periksa Tegangan Antara PIM Dan E2 Ini E2 Nah PIM Ini Letaknya Adanya Di Soket Di Terminal PCU Nah Ini Gunakan Vakum Jadi Diukur Vakumnya Diberikan Vakum Di tekanan Sekian Standarnya Seperti Ini Jadi Ada Tiga Kondisi Pengukuran Nah Ini Pemeriksaan Campside Timing Oil Control OCV Jadi Sudah Kemudian Ada Pemeriksaan Relay Ini Gambarnya Seperti Ini Cara Pemeriksa Relay Terminal Satu Terminal Tiga Kemudian Terminal Lima Satu Tiga Lima Dan Duanya Di Sini Nah Jadi Terminal Tiga Dan Terminal Lima Itu Dihubungkan Dengan Ohmeter Yang Plus Kelima Yang Min Ke Tiga Nah Yang Nomor Satu Ini Ke Minus Batere Yang Nomor Dua Ini Ke Plus Batere Nah Ketika Sudah Dihubungkan Seperti Ini Diukur Antara Tiga Dan Lima Itu Spesifikasinya Adalah Sepuluh Kilo Ohm Atau Lebih Tinggi Ya Nah Ini Kalau Di bawah Satu Ohm Berikan Voltase Baterai Ke Terminal Satu Dan Dua Jadi Kalau Misalkan Tidak Sesuai Dengan Standar Ini Perlu Diganti Relay FV Karena Kalau Relay FV Rusak Ini Sangat Berpengaruh Pada Kerja Dari Sistem FV Nah Ini Sensor Temperatur Udara Ada Dua Terminal Tinggal Disesuaikan Seperti Tadi Nah Injektor Tidak Sama Ya Dia Ada Dua Terminal Jadi Dia Prinsipnya Dikasih Tegangan Ketika Dikasih Tegangan Jadi Ini Kan Ada Plus Minus Terminal Satu Yang Plus Terminal Dua Yang Minus Nah Ukur Tahanannya Bila Tahanan Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Ganti Injektor Jadi Dia Ketika Diberi Apa Diberi Listrik Dia Harus Membuka Katuk Membuka Katuk Injektornya Ini Kalau Misalkan Dia Tahannya Tidak Sesuai Standar Maka Kesanggupan Dari Injektor Ini Untuk Membuka Katuk Itu Sudah Berkurang Ya Makanya Berdasarkan Tahanan Kalau Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Harus Diganti Ini Knock Sensor Standarnya 10 Kilo Ohm Atau Lebih Kemudian Sensor Position Throttle Nah Dia Ada Beberapa Pengukuran Yang Pertama Tahanan Standar Nah Ini Yang Dihubungkan Adalah Terminal 1 Dan Terminal 2 Karena Ini Ada 3 Terminal 1 2 3 Terminal 1 Dan 2 Ketika Dihukur Standarnya 2,5 Sampai 5 Kilo Ohm Bila Tidak Sesuai Ini Harus Diganti Nah Ini Hubungkan Tester 3 Antara 2 Ya Dan 3 Antara 2 Nah Ini Kondisinya Berbeda Terbuka Penuh Dan Tertutup Ya Jadi Ada 2 Kondisi Ya Tinggal Disesuaikan Dengan Spesifikasinya Sensor Temperatur Cairan Peningin Juga Sama Tapi Dia Harus Sensornya Ini Harus Dimasukkan Kedalam Air Yang 20 Derajat Celcius Ya Jadi Pastikan Dia 20 Derajat Celcius Kalau Tidak Dimasukkan Ke air Seperti Ini Hasil Pengukurannya Tidak Sesuai Ini Ya Pengukurannya 2,29 Kilo Ohm Sampai 2,59 Kilo Ohm Ini Tidak Sesuai Jadi Ada Kondisi Yang Harus Dipenuhi Untuk Pengukuran Ini Ya Kira-kira Seperti Itu Cara Mendiagnosa Sistem EV Sistem EV Pada Kendaraan Avanza Ya Contohnya Di Avanza Nah Mungkin Itu Saja Pembahasan Kita Kali Ini Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Ke Komponen Komponen Yang Belum Dijelaskan Jadi Tadi Kita Sudah Belajar Gambar Sensornya Seperti Apa Kemudian Cara Kerja Berdasarkan Diagramnya Kemudian Cara Menggunakan Scan Tool Kemudian Cara Pengukuran Sensor EV Silahkan Teman-teman Yang Menyaksikan Video Ini Menyimpulkan Apa Yang Didapat Dari Video Ini Ataupun Jika Ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom Komentar Jika Ada Masukan Atau Komentar Yang Lain Untuk Membangun Videonya Memperbaiki Silahkan Tulis Juga Di Komentar Ataupun Ada Cara Yang Lain Untuk Mengukur Ataupun Ada Cara Yang Lain Untuk Mendiagnosa Sistem EV Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Demikian Video Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh